Membicarakan tentang masalah kecantikan tentu gak ada habisnya. Terlebih sekarang banyak bermunculan beauty tips hingga beauty hacks yang diklaim memudahkan perawatan kecantikan para perempuan. Nah, ngomongin yang terakhir, sebelum kamu meniru beauty hacks yang sedang viral, kamu harus tetap berhati-hati ya, Biris. Masalahnya, gak semua beauty hacks yang dibilang ampuh tersebut harus diikuti. Seperti deretan beauty hacks populer berbahaya yang sudah nidarangkum berikut ini. Beauty hacks berbahaya yang pertama adalah mengangkat komedo menggunakan benang gigi. Keberadaan komedo memang sangat mengganggu, tapi ketahuilah bahwa menggali, mengikis, dan menggeser benang gigi pada kulit hidungmu bukanlah cara terbaik untuk menghilangkan komedo. Mungkin cara ini akan menghilangkan sumbatan yang sangat kecil pada pori-pori wajahmu. Tapi kenyataannya, hal ini juga dapat meninggalkan garis-garis kecil di wajah dan parahnya menyebabkan pendarahan pembuluh darah hidung. Huh, serem abis deh. Kedua, menggunakan hairspray untuk setting spray di wajah juga tak kalah berbahayanya. Sayangnya, beberapa vloggers kecantikan merekomendasikan untuk menyemprotkan wajahmu dengan hairspray, dengan dali untuk menjaga makeup tetap terjaga dengan baik. Namun, for your information ya, beauties, hairspray merupakan produk yang mengandung banyak alkohol yang dapat mengeringkan kulit secara signifikan dan menyebabkan kulitmu berjerawat. Selain itu, kulit wajahmu juga dapat mengalami reaksi alergi dan berakhir dengan ruam. Coba dibayangkan, untuk sebuah produk skincare atau makeup khusus wajah yang mengandung alkohol aja, kamu harus berhati-hati. Lalu apa kabarnya dengan produk perawatan rambut yang disemprotkan ke wajah? Duh, I'm shong deh. Berikutnya, eksfoliasi merupakan proses pengelupasan kulit wajah yang berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Proses ini akan sangat membantu kamu untuk mendapatkan kulit yang bersih, cerah, dan bebas kusat. Maka nggak jarang kalau sebagian besar orang juga mencari cara tercepat untuk mendapatkan proses ini. Salah satu beauty hacks yang beredan menyarankan garam atau soda kue untuk melakukan eksfoliasi yang bahan-bahan yang bisa kamu buat sendiri. Namun, bahan-bahan tersebut rupanya hanya baik digunakan untuk eksfoliasi tubuh dan bukan wajah. Bahan-bahan tersebut juga mungkin terlalu keras untuk kulit sensitif. Akibatnya, bisa menyebabkan kulitmu merah-merah dan kasar. Khususnya baking soda yang dikhawatirkan bisa mengiritasi kulit dengan risiko tinggi karena menyebabkan luka bakar. Jadi, pastikan kamu memilih bahan alami saat eksfoliasi yang memang benar-benar aman untuk kulit ya, beauties. Misalnya, seperti mencampurkan 1 sendok teh yoghurt dengan 1 sendok teh madu dan 1 sendok teh oatmeal. Sebelum beralih ke beauty hacks berbahaya lainnya, jangan sampai lupa untuk mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Beauty hacks yang selanjutnya nggak kalah viral nih, beauties. Semenjak muncul tren bibir seksi yang tebal dan penuh, banyak perempuan berbondong-bondong mengikutinya. Mulai dengan cara filler bibir hingga yang paling ekonomis, yaitu menempelkan gelas ke bibir kemudian menyedotnya. Namun, alih-alih bibir jadi seksi, kamu justru akan mendapatkan lingkaran biru mengerikan di sekitar bibir. Meskipun secara sekilas, cara ini terlihat aman. Bahkan, beauty hacks ini pun akhirnya dilarang keras karena dapat membuat bibir jadi teriritasi. Last but not least, masker menggunakan bahan alami memang nggak ada matinya. Tetapi kalau kamu punya kulit berminyak dan berjerawat, lebih baik hindari masker alami dari kentang. Sebelum Nidia spil alasannya, Nidia izin pamit ya, beauties. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah nonton videonya dari awal. Jadi beauties, beberapa zat yang terkandung dalam kentang bisa mengisi pori-pori dan menyebabkan jerawat. Salah satu ciri-ciri jika kulit kamu nggak cocok dengan masker kentang adalah timbulnya rasa gatal pada permukaan wajah. Seperti yang kamu tahu bahwa kulit wajah memang cukup sensitif terutama dengan bahan yang baru. Karena permukaan kulit wajah secara umum lebih tipis dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Jika kamu mengalami gejala ini, sebaiknya untuk menghentikan penggunaan masker kentang dan beralih ke bahan alami lainnya yang dirasa lebih cocok dengan karakteristik kulit wajah kamu. Misalnya seperti bengkuang atau tomat. Dari kelima beauty hacks berbahaya tadi, mana nih yang ternyata sempat kamu coba? Yuk kasih tau Nidia di kolom komentar dong. Terima kasih telah menonton!